DPRD Kepupatan Cianjur ngalahkonan rapat paripurna kalawan agenda kemandang umum fraksi-fraksi DPRD karena raparda perobahan APBD tahun anggaran 2018 di rohan rapat paripurna DPRD poesalasa kapetingnaken dina kemandang umumna fraksi-fraksi DPRD sejumlah hing saran jeng rekomendasi jadi catatan sangkan pemerintah lewi daria dina ngahan jengken waragat anggaran dipimpin kuwakil ketua DPRD Kepupatan Cianjur Deden Nasihin sidang paripurna kalawan agenda kemandang umum fraksi-fraksi kanara perda perobahan APBD tahun anggaran 2018 dilakonan poesalasa kapetingnaken dumasar kanakamandang umum fraksi DPRD meresaran sangkan ngarekomendasi sawatara catatan strategis pikir ngahontal Cianjur lewi maju sarta sampurna diantarana kemandang umum di perwakilan fraksi demokrat katim anggaran pemerintah daerah kuduk konsisten karena hasil gempungan kawijakan umum turta prioritas pelafon anggaran sementara perobahan APBD anuges di setujuan babarangan nyata jumlah pendapatan daerah anusamemena tilu koma lima ratus opat belas triliun dirarancang naik jadi opat koma opat puluh lima triliun ari etar arancang teh ngawengku PAD ngaronjat 50,818 miliar anusatulina dana perimbangan nambahan anunitih 5,505 miliar jeng pendapatan anusaha OG nambahan jadi opat ratus tujuh puluh opat koma dalapan miliar fraksi partai hati nurani rakyat ngebreken parobahan alokasi anggaran tangtuna ngarojong pemerintah daerah kuduluhi daria turta konsisten di nangalakonan parobahan APBD tahun anggaran 2018 sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa alokasi anggaran akan lebih terbanyak di perusahaan pendidikan kesehatan salah satunya maka kami berharap dari perusahaan bahwa itu memang dapat diwujudkan karena seperti kita lihat perusahaan pendidikan yang ada di canjur juga urusan kesehatan harus diselesaikan dan itu tentunya membutuhkan alokasi anggaran yang lebih maka kami berharap mudah-mudahan pemerintah memang serius dan konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan mengenai urusan kesehatan dan pendidikan semoga anggaran tersebut bisa mencukupi untuk melakukan perubahan di bidang dua bidang tadi secara berdiskimitikan lagi terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena urusan pendidikan dan kesehatan itu merupakan salah satu pelayanan mendasar yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah